Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yun sewe ini sewa kenapa ini Gus? ini ini sewe meracik sebuah minuman herbal kenapa ini Gus? wedang uwuh wedang uwuh ini adalah kesukaannya siapa? para rejang ini? kanjeng sultan Hanyokrawati kenapa ini Gus? diantaranya ini ada kayu secang kayu secang ini kayu secang dan ini adalah tangkai cengkeh dan ini akar kelapa kelapa biasa kelapa biasa ini namanya akar tunggal alang-alang ini cengkeh dan ini daun salam dan ini kapolaga dan nanti ini akan dijadikan menjadi satu dicampur menjadi satu kemudian dikasih gula batu yang berwarna kuning oh iya iya siap siap karena minuman ini ada hasil tertentu manfaatnya untuk apa Gus? banyak sekali bisa menurunkan kolesterol iya 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 orang yang punya lambung yang bermasalah di lambung insyaallah dengan membiasakan minum minuman wedang uwuh ini maka insyaallah wedang uwuh ini akan bisa dijadikan wasilah untuk sembuhannya banyak orang-orang yang mempunyai penyakit lambung kolesterol masuk angin dan lain sebagainya masih banyak dan ini diproduksi di PT Putra Bangsa milik milik Gus Mujib Burrohman pendiri dan pengasuh kondok pesantren Zikru Ndokovidin ini untuk Gus Mujib gimana nih Gus? sejak kapan memproduksi ini Gus? saya tak ikut Gus Lana sejak apanya pada waktu dikasih kayu secang sama Gus Lana sama sekarang sudah produksi 3 tahun berarti inspirasi untuk membuat wedang uwuh dari Gus Lana nih Gus Lana iya karena Gus Lana orang yang hebat luar biasa jadi saya ikut Gus Lana anjay nah ini kayu manis ini Gus Lana seneng kayu manis jadi orangnya jadi manis ya selanjutnya luar biasa oke siap ini langsung dicoba ya Gus ya oke ini ini cara membuat cara membuat eh jenetnya tiga tiga buji terus ini ini juga tiga-tiga seperti ini hasilnya kok bisa ada tiga-tiga ya terus kemudian ini kelapanya kelapanya saya sendiri kok bisa harus gini nih Gus Lana itu tentol satu atsing ini dimasukkan gini eh kalau ininya berarti secukupnya eh kayu manis kayu manis gimana ini yang sudah di anu potong-potong nah ini ini kayu manis ini kayu manis kayu manis kayu manis juga sekirigus ya kurang kurang eh satu kemudian gini iya jadi cukup ya kayu manisnya agak ini terus akar alang-alang kilalang 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 itu khasiatnya bareng siapa yang nginum alang-alang maka musuh-musuhnya bisa terhadap rizkinya bisa turun tolak balanya luar biasa jadi akar alang-alang itu oleh orang-orang tua khasiatnya khasiatnya untuk menghalang-halang perkara yang tidak baik daun kayu manis itu belum ada ya pesakit-pesakit yang menghalangi kita dihancurkan oleh akar alang-alang buat dunia orang itu sangat luar biasa daun kayu manisnya gak ada ya daun kayu manis yang agak panjang gitu loh saya belum ini ini coba dikeluarkan bisa 23 satu aja satu mirit tapi tapi kalau ngirit-ngirit begini saya langsung apa itu daun apa daun salam ini daun apa ini daun sengke daun salam daun kayu manisnya gak ada iya udah katanya sebelah ini sudah sebelah pas ya ini jahe-jahe yang bisa besar kayak bisa gua patah tuslana coba di tarik ini lama banget banget nyoboran kakek nah beskai gue bener udah udah tinggal tinggal eh c-nya 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 masak c-nya seginilah barat g shortcut pihumo kut besernya mau sepul dan sepul su i-nya ukur socks c-nya segini nih ini ini pas kayak gini nih segini enggak papa segini enggak papa gitu kayak hehehe kalau ini hujan jauh gatal 2 1 aja tidak ya yang aku nah gini mudah jangan banyak-banyak penting merah nah begonong dong sayang cepat ngosong jaring kurangku anak bisa jauh belum set Nah gitu langsung listrik nah ini mau tengah-tengah yuk di kakak krewel ya terpusatnya kiprik dulu terkena apa namanya meranciknya ya nah ini tiga ini kita masukkan tiga ya namanya kapolaga setelah itu kita kasih lagi tiga buah apa namanya ini cengkeh kemudian kita daun salam kemudian daun cengkeh kemudian tangkai apa namanya cengkeh tiga akar kelapa satu akar ini ini kan udah terlalu panjang sepertinya tiga ininya ya ini tiga terus ini apa namanya daun apa kayu manisnya kasih cukupnya cukupnya terus jahe ini minimal dua jempol-jempol atau dikatakan dua jempol ya dua dari ibu ya terus sudah ya ini tinggal apa namanya secang kayu secang namanya serutan kayu secang cukupnya ya karena kayu secang ini juga termasuk mempunyai hasil yang begitu banyak diantaranya orang yang punya pegelinu ya orang yang punya pegelinu itu Insyaallah bisa menjadi sebuah wasilah sudah cukup terus ininya nah kemudian setelah itu sudah ini dikumpus seperti ini ya dan kemudian kita rebus bisa direbus direbus lebih baik tidak direbus langsung juga baik yang penting airnya mendidih ya airnya mendidih nah kemudian kita masukkan contoh ini dalam satu gelas ini dulu kita masukkan set dalam satu gelas kemudian ini saya masukkan lagi kemudian setelah itu kita taruh air mendidih yang berukuran kira-kira empat puluh derajat ya lebih lah ya gitu nah setelah itu sudah itu airnya panas belum belum dicokin air maka campur ini dulu tiga ibu jari ya ini yang sudah dikeprek-keprek ini namanya ya ya dimasukkan kesini teng tiga ibu jari jahe namanya ini biasanya dengan jahe merah ya nah setelah itu dijogin ininya setelah ini sudah kemudian dikudok-kudok nah ini dikudok-kudok sampai merata ketika sudah dikudok-kudok sampai merata dan warnanya itu sudah memerah kemudian di jurnia disit men mandan rodo hangat kemudian disripit ya dan ini bisa dipakai dua sampai tiga kali tiga jokan namanya ya ketika sudah habis airnya ditambah lagi tambah gula batunya jadi nanti tambah maknyus janik maknya minta ampun kemudian untuk khasiat banyaknya minta ampun yaitu untuk kolesterol terus asam lambung pegel-pegel masuk angin dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan yang jelas keberkahannya pun luar biasa terima kasih dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua inilah adalah satu anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri Masya Allah di gemet ser ini luar biasa rasanya ada rasa tangannya Gus Lana yang tadi baru